Intro Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyosialisasikan program Digital Talent Scholarship di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang digelar di Ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo pada Rabu 2 Juni 2021. Sosialisasi dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo Hari Budiarto pada sosialisasi itu menjelaskan bahwa DTS merupakan salah satu program unggulan Kemkominfo dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang bertalenta digital. Dikatakannya program DTS diarahkan bagi aparatur pegawai negeri sipil, lulusan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi, serta masyarakat umum mulai dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, hingga ibu rumah tangga. Target kami di tahun 2021 kita diminta untuk melatih sebanyak 100 ribu masyarakat Indonesia. Target yang harus dicapai adalah 600 ribu ke tahun. Jadi tahun ini kita bisa 100 ribu sesuai dengan cara. Kita terus singkatkan, di tahun 2004-2024 kita akan mencapai 600 ribu. Hari menambahkan berdasarkan hasil analisi selama 3 tahun pelaksanaan DTS yang dimulai sejak tahun 2018, jumlah peserta untuk wilayah Indonesia Timur sangat sedikit. Oleh karena itu pihaknya mengintensifkan kegiatan sosialisasi yang menyasar Indonesia bagian timur yang dimulai dari Gorontalo selanjutnya ke Maluku dan Papua serta beberapa wilayah lainnya. Sangat sedikit ini bisa bermacam-macam faktor. Yang pertama mungkin akses, karena kita menggunakan online maka akses infrastruktur ini mungkin kurang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin masyarakat di sini juga nggak ngerti. Kurang sosialisasi dan sebagainya. Kita memang agak jauh untuk kita melakukan sosialisasi. Makanya saya langsung ke sini untuk ketemu Bapak Wakil Gubernur sama Kepala Ginas. Ini dalam rangka untuk sosialisasi. Jadi supaya tahu betul apa kegiatan ini dan kita bisa harapkan tindak lanjutnya dengan kerjasama. Kita sebanyak mungkin untuk bisa menyasar kepada Indonesia bagian timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.